Halo guys, Kevin disini. Di video kali ini saya akan membahas satu peralatan yang terbilang cukup penting untuk konten creation. Baik itu videografi maupun fotografi. Jadi di video ini saya akan membahas green screen. Iya, green screen. Oke, harusnya teman-teman sudah pernah tahu fungsi green screen itu apa. Tapi kalau yang belum tahu, saya kasih gambaran kasarnya saja. Fungsi green screen itu bisa dibilang untuk membantu kita dalam hal mengedit yang ada menghilangkan backgroundnya. Jadi secara umum fungsi green screen itu untuk membantu kita dalam proses editing. Biar si AI atau komputer itu bisa lebih gampang memisahkan antara kita atau subjek ataupun objek dari backgroundnya. Jadi, ya, gitu lah fungsinya. Sebenarnya nggak harus warna hijau juga sih. Kalau misalkan kalian punya ruangan atau studio yang belakangnya, dindingnya, itu dikasih misalkan wallpaper warna putih, itu nggak masalah. Yang penting pencahayaannya itu konstan sama atau statis. Nah, itu kata kuncinya. Konstan, statis, biar si AI atau komputer ini lebih gampang mengenali, oh ini background, oh yang ini objek atau subjek, atau orang, gitu. Nah, fungsi yang kedua, ya ini bisa dibilang ya fungsi kedua. Itu kalau misalkan kalian nggak mau ada backgroundnya, gitu. Bukan nggak mau ada background sih, kayak kalian nggak puas dengan background kalian. Jadi kalau kalian pakai green screen, kalian bisa menutupi background kalian. Nah, misalkan nanti saya mau belakangnya ada gedung-gedung atau gunung, nah itu bisa tuh di-edit pakai green screen. Nah, itu fungsinya. Jadi, tanpa perlu basa-basi lagi, kita bahas green screen yang satu ini. Oke guys, karena saya syutingnya sendirian, jadi mau nggak mau ambilnya dari satu angle gini aja. Kalau pindah-pindah, susah ya. Kita mulai aja langsung dari unboxing-nya dulu. Supaya nggak ada yang spesial. Duesnya gini aja nih. Dues biasa. Kita langsung unboxing aja. Ini udah pernah saya bongkar, cuma saya mungkus lagi lah. Biar kalian bisa merasakan pengalaman unboxing-nya. Kita... Kita... Wah ini... Pak bandnya taruh di lantai dulu. Nggak susah ya. Nanti ini di... Dicepetin aja ya, timelapse aja kali ya. Oke guys, jadi ini sudah saya buka box-nya. Dan di sini... Ken saw saya sudah bisa melihat. Lupa satu pelakban lagi. Ini dia green screen-nya. Dan ini ada... Three pot-nya juga. Kita... Lihat green screen-nya dulu aja. Aduh. Ini katusnya di... Oke, seperti ini guys. Screen-screen-nya. Nggak kotor. Oke. Nah, kalau kalian mau... Lihat lebih jelas lagi. Kurang lebih ini... Bahannya tuh seperti ini. Kalian bisa lihat. Nah, seperti itu. Kira-kira. Ini panjangnya... Kalau saya ukur ya. Ini bisa... 1,6... 1,5 lebih lah. 1,5 meter lebih. Dan ini tingginya... Bisa... Sebenarnya ini tinggal kalian sesuaiin. Mana yang mau jadi panjang, Mana yang mau jadi lebar. Bentar. Ini saya ukur. Nanti... Mungkin nanti saya kasih aja. Dicatotan di videonya. Agak berantakan soalnya. Oke. Oke, guys. Oke, guys. Jadi, tadi setelah saya ukur kira-kira ya. Ini bisa dibentangin sampai 2 meter. Jadi, 2 meter kali 1,6. Sekitar sekitar segitu. Sekitar segitu lah. Intinya ya, ini cukup lebar. Biar kalian mau ambil dari yang lebih jauh pun angle-nya. Itu bisa. Nah, ini karena masih baru dan dalam pengiriman pasti dipart. Kalau nggak dimensinya, dimensi paketnya kegedean. Jadi, agak lecek gini. Ada... Bukan lecek sih. Agak kayak ada bekas garis lipetannya dulu. Mungkin ini nanti bakal di... Setrika dulu kali ya. Biar lurus. Biar lebih rapih aja nanti. Ya, nggak tahu sih. Saya pertama kali punya green screen juga. Ini green screen pertama saya. Saya nggak tahu apakah kalau ada dipetan-dipetan gini. Bakal ngaruh di editingnya. So, mari kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, guys. Bagian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah... Tripodnya. Kakinya gitu. Karena kalau nggak ada ini... Kalian mau... Gantung di mana green screen-nya. Kecuali kalau kalian punya... Tiang Gordon gitu. Kalian tinggal jepit green screen-nya. Atau kalian... Kayak jemur handuk gitu. Nah, itu bisa. Tanpa perlu pakai tripod ini. Ini sebenarnya kaki yang ini. Ini bungkusannya ini kalau nggak salah. Cuman, pas saya packing ulang. Kelupaan. Jadi, ini juga udah nggak bisa masuk kardusnya. Kepenuhan. Jadi, ini jepitan. Ini jepitannya saya masukin ke sini. Saya gulung-gulung. Kita bahas dari yang mana dulu ya. Dari ininya dulu deh tripodnya. Oke, jadi tripodnya ini... Dia bisa dibuka gini. Bukanya harus pelan-pelan. Oke, kurang lebih jadi seperti ini. Tapi ini masih bisa dilebarin lagi. Semakin lebar sih sebenarnya semakin kokoh. Cuman, dia nanti ini ya bisa jadi makin pendek tripodnya. Gini bisa ditarik lagi sampai segini. Nah, ini bagusnya apa? Bagusnya ya tripod kalian makin... Makin kokoh guys. Nah, ini bisa ditarik gini tadi. Jadi seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya disini sebenarnya tadi ada kuncian. Ini kok kalian lihat nih. Nah, ini ada kuncian. Biar ngelonggarin dan kencengin. Ini nih bagian kakinya. Biar gak gerak-gerak. Dan disini ada tulisan... Kita tiba-tiba di dulu. Ada tulisan... Taf Studio. DD-111. Oke, jadi mereknya Taf Studio ya. Dan disini dua ada... Buat eksterninnya nih. Nah, biar bisa lebih panjang. Biar lebih tinggi. Lagi. Untuk... Sampai berapa meter. Nanti saya... Infokan lagi aja ya. Saya mungkin taruh di video keterangannya. Oh, ini panjang banget guys. Ini masih panjang banget. Cuman out of frame. Oke, kita pendekin dulu. Ada satu hal lagi disini. Yaitu ini. Ini buat... Ngunci... Tiang... Yang satu lagi. Tiang-tiang besi yang satu lagi. Oh iya, betul-betulnya soal... Materiaknya ya. Ini... Kokoh banget kan. Denger gak sih ini? Tuh, ini mic-nya disini. Oh, ini kokoh banget. Solid banget. Oke, kita lanjut ke... Bagian selanjutnya. Tiang-tiang... Yang lain. Oke, jadi ini... Dalam song-song gini. Kita buka. Kita lepas dari plastiknya. Dan ini dia. Dua. Yang ini cukup panjang. Bisa kelihatan. Ini... Wah, cukup panjang ya. Yang perlu dikasih tunjuk ini. Ada... Apa? Semacam pair. Gini. Bukan, ya. Yang ini ada lubang. Gunanya buat apa? Buat sambungin. Dua batang besi ini. Dua pipa. Ini di satunya lagi. Ini ada bolongan. Kayaknya kan. Nah, ada bolongan gitu. Nah, ini... Kita masukkan. Kita sambungkan. Ini nanti ditekan dulu pas mau masuk. Nah, ini bolongan di tengah ini untuk menghubungin ke yang tripod tadi. Yang ada kunciannya itu loh. Oh iya. Kita bahasin terakhir dulu sebelum kita nanti pasang tripodnya. Kita diriin dengan green screennya. Ini... Ini ada capitan untuk jepit green screennya sih. Ke siang yang ini. Ini capitannya seperti ini nih. Ada dikasih 4 totalnya. Yang ini sih bahannya plastik. Cuman ini juga lumayan keras. Ini capitannya. Polanya seperti ini. Jadi, langsung kita praktekkan aja. Ya, meskipun green screennya belum di setrika. Oke. Oke guys. Jadi, saya akan mulai rakit. Dan ini sebuah tips dari saya aja. Ya, bisa berlaku atau enggak. Terserah kalian. Kalau kalian mau pasang green screen seperti ini. Ini meskipun saya pertama kali ya. Kalian pasangnya ambil kaki dua yang tripod ini. Itu hadap depan kayak gini. Biar apa? Biar green screennya tuh enggak. Ya, begitu. Kalau kalian satu gini yang di depan. Green screennya nanti ketekuknya di bagian yang sini. Kalau ini setidaknya lebih rata aja gitu. Dua lebih. Seimbangnya tuh lebih gampang gitu lah ya. Kalian ngerti kan maksudnya ya. Oke. Ini setelah udah maksimal gini udah kokoh. Jangan naikin dulu. Jangan. Nanti kalian susah pasang ininya. Nah, bagusan. Pasang ininya dulu. Jadi, ayo kita pasang ini. Kita pasang di sini aja. Kasih lihat. Ini. Yang ini. Baut yang ini ya. Ini kunci dulu biar enggak kemana-mana. Ini kita ambil. Sama ininya ya. Piringan ininya. Gunanya apa? Biar enggak lecet. Dan lebih nahan gitu ya. Biar enggak penyok. Ya, tapi sebenarnya kalau kalian kunci terlalu kencang juga. Bisa penyok sih. Oke, ini terserah. Kiri-kanan. Ini sama aja. Sekarang aja kita pasang gini. Kita pasang gini. Piringannya ini. Pasang. Ini kunciannya. Dipasang juga. Oke, kurang lebih segini ya. Jepitnya jangan terlalu. Jangan terlalu dikencangkan dulu. Kalian ya. Atur ini. Posisinya yang tadi. Ya, terserah kalian sih ya. Pilihan. Mau kakinya satu di depan gini. Atau mau kedua. Atau mau sembarang. Ya, itu. Terserah. Pilihan masing-masing. Kalau saya coba. Sesuai nama. Dua kaki. Triple ini di depan. Oke. Nah, kurang lebih sebenarnya. Gak usah terlalu kencang juga ya. Takutnya. Pipanya. Penyok gitu. Nah. Kalau udah selesai seperti ini. Baru. Gantungkan. Gantungin gaming screennya dulu. Atau naikin. Nah, sama aja. Ke bagian sini udah sama aja. Toh kalian. Udah cukup. Tinggi juga sih harusnya ya. Ini mungkin naikin satu dulu. Baru. Pasang. Green screennya. By the way. Ini kalian jangan jadiin. Buat jemuran baju ya. Ntar. Bengkok soalnya gak kuat. Ngejoks. Ngejoks. Oke. Oke. Jadi ini adalah. Green screennya. Ini tadi yang. Wait. Wait. Ini lebarnya. Berapa meter. Ntar saya ukur dulu. Oke. Jadi setelah tadi saya coba ukur. Kurang lebih bentang. Ininya. Bongkatnya itu. 1,5 meter. Berarti. Sebenarnya 2 meteran. Kurang lebih 2 meter. Dari green screen itu. Buat. Tingginya ya. Logika juga sih. Soalnya kalau kalian ngepas sama tinggi badan. Ntar atasnya. Backgroundnya gak ketutup. Ya. Kecuali. Kalian posisinya. Duduk. Itu bisa. 1,5 atau 1,6 gitu. Langsung aja. Kita pasang. Green screennya. Kita ukur dulu sih. Lebih tepatnya. Oke. Jadi. Ini udah. Bener. Ini yang 1,5 atau 1,6. Lalu setelah. Udah tau. Ambil jepitannya 2 dulu. Buat dijepit di. Ujung yang sini. Pojok. Dan ujung yang sana. Untuk 2 nya lagi. Kalian bisa jepit di sini nih. Jedah-jedahnya. Oke. Ini mungkin. Naikin dulu ya. Angle ya. Nah. Better. Better. Cepitannya 2. Siapin. Ini karena. Saya syutingnya sendiri. Makanya jadi agak. Kerepotan sendiri ya. Atau sayangnya yang gak jago masang green screen. Oke. Ini. Ukur aja. Kira-kira. Kalian gulung ke dalam gini sedikit. Gulung ke dalam sedikit. Terus. Ambil jepitannya. Gak usah rapi-rapi banget dulu. Jepit. Lebih dikit aja ya. Jepit di. Ujung. Nah. Kurang lebih. Kurang lebih. Seperti. Itu. Kelihatan. Nanti di zoom aja. Dari. Editingnya. Lalu. Kain yang satu. Sisi kain yang satu lagi. Pegang tahan gini. Lalu ambil jepitan. Yuk. Satu lagi. Aduh. Ah. Copot. Maaf guys. Tadi. Ininya. Copot. Bagian. Orange. Atau jingganya ini. Ini di. Kita lanjut aja. Ini di. Jepit. Ini jatuhnya video apa ya. Video edukasi. Video hiburan. Ya. Senang-senang aja. Video santai. Ini di jepit. Nah. Udah. Selesai gini. Berarti sisa. Ambil dua. Jepitannya. Lagi. Saya ambil. Oke. Dua lagi. Jepit. Di sini kali ya guys. Jepit di sini. Jepit di sana. Nah. Kurang lebih seperti ini guys. Kira-kira ini sudah. Ya. Oke lah ya. Tinggal kita naikin. Tiang. Yang satunya. Lagi. Ayo. Kita tutupi. Kita coba tutupi background. Yang ini. Saya ke bagian belakang green screennya dulu. Oke. Di sini. Saya putar. Saya mau enggak kan. Kita naikkan. Nanti saya ini. Hilang bentar dulu ya. Oke guys. Jadi. Inilah. Cuma mungkin. Gara. Ini. Setupnya. Dadakan. Itu tripod. Ini. Green screennya. Ada sisa berapa. Senti. Di sini. Yang penting. Belakang ini. Dapat nih. Hijau semua. Mantap guys. Oke. Inilah hasilnya. Tapi di sini. Agak memang kelihatan ya. Ini. Garis-garisnya. Nanti saya coba. Edit lah. Di akhir video. Mungkin saya kasih tau aja kalian ya. Tips. Bukan tips sih. Cara edit. Biar. Hilangin. Background ini. Kalau ada. Green screen. Di dua software sih. Dua software editing. Oke. Selanjutnya. Mungkin saya kasih. Lihat hasil akhirnya aja kali ya. Saya. Pegang. Ininya dulu. Kameranya. Oke guys. Jadi. Ini adalah hasil. Akhirnya. Kita. Lihat. Ke bawah. Dulu. Plastiknya. Kita singkirkan. Oke. Lihat. Ini yang tadi saya bilang. Kalau. Tripotnya. Ini kakinya dua nih. Karena ada. Ini. Satu lagi di sini. Di dua itu. Ini lebih bagus kan. Lebih seimbang gitu. Pas sama. Garis yang ini. Kayak lebih. Plock aja. Gitu. Dan ini. Bagus banget deh. Hijaunya. Hijau stabil loh. Tapi mungkin di kamera. Sama di penglihatan. Mata saya. Agak sedikit berbeda warnanya. Cuman. Ini gak masalah. Green screen itu. Buat. Ya. Editing aja sih. Atau sekalian background aja. Oke. Nanti mungkin saya. Kasih satu. Footage. Satu footage kayak gini. Buat nanti. Sekalian bahan. Untuk. Saya tunjukin. Ngeditnya gimana. Oke. Oke guys. Jadi ini saya. Udah. Setting. Udah saya coba. Share up. Biar nanti. Jadiin bahan. Untuk. Saya coba ngedit. Green screen. Nanti. Saya kasih. Lihat di akhir video aja ya. Seperti yang tadi. Saya bilang. Oke. Ini. Saya sengaja. Posisiin. Ininya. Di tengah. Karena ini. Kelihatan banget. Garis. Lipatannya. Buka. Lipatan. Kalau dari. Padang mata ya. Cuman gak tau. Kalau di. Kamera. Kenapa tau tengah. Biar kalau saya gini. Ketutupan. Garis. Yang ini. Oke. Jadi. Langsung aja. Kita. Coba. Shoot. Halo guys. Kevin disini. Ini ada hasil perekaman video. Dengan background. Green screen. Dari. Tuff Studio. Oke guys. Sebagai tambahan. Ini saya mau. Sharing aja. Kalau. Misalkan. Kayak gini. Ini. Pencahayaannya kan. Gak. Seimbang. Ya. Halsnya kan. Kalau lighting. Itu dari. Dua. Ini. Itu dari atas. Ya. Gitu lah. Biar. Green screennya ini. Merata. Hijaunya. Jangan sampai. Sebelah. Kirinya. Ini hijaunya. Hijau stabilo muda. Disininya hijau. Tua. Ya. Itu. Mau sharing aja sih. Biar. Nanti kita lihat. Perbedaannya. Pada saat. Video. Akhirnya itu. Akhir video. Nanti saya tunjukin. Hasil editannya. Itu. Kurang lebih akan. Bagaimana. Oke guys. Jadi mungkin segitu aja. Untuk. Bagian. Merakit. Green screen. Dari. Taf. Studio. Ini. Selanjutnya. Ya. Kebagian. Editing. Oke guys. Sekarang. Kita masuk. Ke bagian. Editing. Disini. Saya sudah. Siapin. Dua file. File yang pertama ini. Video. Green screen. Yang sudah. Saya record. Dan yang kedua ini. File gambar. Atau foto. Ini. Ada pemandangan. Di. Saya gunakan. Untuk. Background. Di. Video editing. Kali ini. Nah. Langsung aja. Kita masuk. Ke cara. Ngedit ya. Ini di Premiere Pro. Adobe Premiere Pro 2021. Kita klik langsung. Video yang kita mau. Hilangkan. Green screen nya. Dan. Kita. Pakai. Efek. Ultra. Key. Ultra. Key. Di beberapa software. Mungkin. Sebutannya itu. Chroma Key. Cuman. Di Premiere Pro ini. Nama efeknya ini. Ultra Key. Yang penting. Bisa. Berfungsi dengan baik. Sama-sama. Berfungsi. Sebelum itu. Kita matikan dulu. Kita not aktifkan dulu. Background nya. Biar nanti edit nya. Lebih gampang. Ini kalau dalam editing layering ini. Itu background nya yang terbawa. Sekarang kita masuk ke Ultra Key nya. Di bagian Key Color. Kita. Pilih ini. Ambil warna. Nah. Disini yang. Jadinya tadi. Kenapa. Lighting itu penting. Ketika lighting. Yaitu. Agak. Tidak seimbang. Jadi ada dua sisi. Ini satu sisi hijau yang. Lumayan gelap. Nah. Disini. Sisi hijau yang. Cukup terang. Nah. Ini kita. Jadi. Gak sekali klik nih. Lebih. Agak lebih susah. Makanya lighting itu penting. Jadi. Jepang kita pilih yang di tengah-tengah sini. Coba pilihan ini aja deh. Dispers ini. Dan. Boom. Nah. Ketika ada. Hitam-hitam gini. Ini udah. Mulai. Transparan. Tapi gak sepenuhnya. Karena disini masih ada. Bayang-bayang green screen nya. Yang belum sepenuhnya hilang. Dalam mengedit green screen kayak gini. Lebih bagus kita ke Ava Channel. Disini dari output. Kita pilih Ava Channel. Nah. Tugas kita disini. Ngedit nya. Ini adalah. Tetap membuat. Si subjek putih pekat. Seperti ini. Tapi membuat background. Hitam. Sepekat-pekatnya. Kita mulai masuk ke. Fitur-fitur. Atau turunan-turunan. Dari si ultra key ini. Disini ada. Mad generation. Mad clean up. Spill suppression. Color correction. Karena saya gak jago-jago amat. Jadi. Kita cobain. Satu-satu aja. Kita lihat. Ini efek. Dampaknya apa. Kita mulai dari. Transparansi dulu. Disini. Oh oke. Nah disini kalau udah pusing. Ngedit nya gimana. Dirisat dulu aja. Ini sih langsung jatuhnya custom ya. Disetting ini. Ini kalau kalian males. Atur-atur sendiri. Kalian bisa langsung pilih. Ini mau yang seberapa. Tuh gitu. Seberapa dia. Menilai. Green screen ya. Kita coba aja iseng ya. Pilih agresif. Nah kayak gitu. Yang langsung. Tamnya. Cuman ini tetap. Belum ini kita. Ke default aja. Kita atur sendiri aja. Tetap nanti jadi jatuhnya. Custom sih. Kita. Teri transparansi udah. Lari siap lagi. Sekarang kita ke. Highlight. Oke. Ini highlight gunanya disini. Tampaknya. Mungkin tiap. Tiap kondisi berbeda-beda ya. Shadow. Sekarang ya. Tadi highlight. Ini kita nolin. Kita buat. Backgroundnya ini semakin. Hitam. Selanjutnya. Ke. Shadow. Oke. Nah disini. Shadow. Cukup berpengaruh. Bisa bilang sangat berpengaruh ya. Background. Ke backgroundnya. Untuk. Bisa hitam di alpha channel ini. Disini. Subjeknya. Sayangnya ini. Di alpha channel ini putih pekat. Disini ada. Ada bocor. Mungkin. Bukan bocor. Ini malah. Rambut saya kepotong. Nah. Yang kedua nih. Tips nomor 2. Selain nighting yang bagus. Pas syuting. Mungkin dirapihin kali rambutnya. Pakaiannya gitu. Biar komputer ini lebih gampang. Gitu kan. Mengeksekusi. Menganalisa gitu. Mana yang si subjek. Kok ini kan repot. Sekarang kita ke tolerans. Kita lihat. Disini udah. Gak gitu. Kelihatan bedanya. Pedestal sekarang. Oke. Ini yang. Mayan naruh. Kalau kita fullin. Di 100. Di kondisi ini. Rambut saya ini. Makin ini nih. Hilang ya. Jadi. Mau gak mau. Kita gak bisa full. Seperti sampe hilang aja. Ah. Segini. Eh. Tapi di bagian sini. Agak. Ngaruh. Yaudah fullin aja. Ini cuman jadi contoh ya. Nanti. Di. Kondisi lainnya. Kalian sesuaiin sendiri. Ini. Saya cuman. Siring-siring pengetahuan aja. Kita lanjut ke. Made clean up. Ini cok. Oke. Ini bedanya. Eh. Soften. Ini contrast. Nah. Eh. Contras. Contrasnya 100-in ya. Biar dia ini. Pulih. Saya nyedah midpoint. Midpointnya. Kok 50 segini kok. Kita bikin di nol aja. Biar subjek ini lebih utuh. Spill suppression. Kita lanjut ya. Ini disaturated. Nggak ada bedanya. Range. Nggak ada bedanya. Sudirisat lagi. Spill. Nggak ada bedanya. Luma. Oke. Nggak ada. Kalau color correction mungkin. Nggak usah kan ya. Oke. Sekarang sampai sini. Ini udah cukup rapi. Kalau udah cukup rapi kayak gini. Kita kembalikan outputnya. Ke. Composite. Boom. Boom. Jadi. Sekarang kita coba aktifkan kembali backgroundnya. Oke. Ini udah kayak gini ya. Nah. Seperti ini. Kita mute dulu aja track audio tracknya. Biar nggak ganggu. Nah. Kayak gini nih. Kita kalau. Lihat. Ini. Kita. Full in ya. Ya. Previewnya. Ini. Kita kalau lihat. Di bagian tangan. Baju. Leher. Udah oke. Nah. Tinggal rambutnya ini. Ini. Amah. Kaca. Ya. Isinya ada kaca matanya. Nggak. Terlalu. Bagus. Ininya. Tadi. Agak. Jadi. Transmaran hilang juga. Makanya lighting itu. Ya. Harus. Dibagusin. Nggak cuma lighting sih. Komponen-komponen. Komponen apa sih. Saya penunjang-penunjang untuk pembuatan video. Kalau bisa. Lengkap. Biar. Pas bagian editing juga. Nggak pusing. Oke. Ini udah oke nih. Dari ya. Tadi. Tangan. Baju. Leher. Di wajah bagian sini. Ini udah oke. Dan. Itulah. Cara. Editing. Menghilangkan. Green screen. Di. Adobe Premiere Pro 2021. Ya. Semoga teman-teman. Bisa. Paham. Ini. Saya sharing. Dan. Sekarang kita lanjut. Ke software kedua. Karena ini. Baru yang pertama. Oke guys. Sekarang kita lanjut. Ke software. Yang kedua. Yaitu. Wondershare. Filmora. Ya. Filmora. Pasti. Ya. Kan pernah dengerlah. Selain Adobe Premiere Pro. Sama. Disini. Cuman. Mungkin. Nggak. Selengkap. Premiere Pro. Tapi ya. Mungkin. Untuk beberapa orang. Di filmora ini. Lebih sederhana. Jadi lebih gampang. Dimengerti. Oke. Sama. Kita masukin. Video. Kita yang green screen. Disini. Di layer yang kedua. Dan. Backgroundnya. Kita taruh. Di. Layer. Yang. Pertama. Oke. Kita disini. Kalau udah siapin. Kayak gini. Nah. Langsung. Kita klik video. Yang. Ada green screen. Yang mau kalian hilangkan. Green screen. Klik. Di bagian icon. Yang ini. Green. Screen. Terus. Itu ada. Tulisannya tuh. Change your background. Or create. Special. Effects. Kita langsung klik. Ini aja. Dia langsung secara otomatis. Oke. Menghilangkan. Nanti kita tinggal. Atur-atur. Disini ada offset. Ada tolerance. Ada edge thickness. Ada edge feather. Terus. Ini ada alpha channel juga. Itu. Backgroundnya. Kita non-aktifkan dulu. Nah. Biar kelihatan. Polosannya kayak gimana. Disini abu-abu ya. Beda sama. Di premiere pro. Tadi langsung hitam. Ya. Beda prosesnya. Mungkin. Ini sih. Kita masih bisa pilih juga. Warnanya. Tadi. Dia langsung hijau. Gini sih. Buat temen-temen yang gak tau. Selain warna hijau. Itu ada warna biru ya. Ini saya tambahin. Mungkin. Kalau kelupaan di video. Di part sebelumnya. Yang berakhir. Tripod green screennya. Kalau. Saya udah sebutin gak ya. Itu biru. Selain hijau biru. Tapi gak cuman warna itu aja ya. Di awal video tadi. Saya. Di awal video. Saya udah ngomong. Yang penting warnanya itu. Statis atau konstan. Makanya lighting itu. Penting. Oke. Disini. Pilih. Tapi. Ya tadi. Ya bisa pilih juga. Sama. Housenya sama-sama aja sih. Ah. Ini lebih hitam lagi. Ya berarti. Jangan tau. Apa. Jangan langsung nerima. Apa adanya. Ya dari. Kayak gini. Biar lebih bagus lagi. Editannya. Oke. Offset. Oke. Lih. Langsung. Gampang ya. Ava channelnya kita naik. Nyalain dulu. Biar kita tau. Oke. Tutup. Oke. Kita fullin aja. Offset ya. Tolerance. Disini. Tolerancenya. Kita reset ya. Ini tadi 52. Oke. Udah pas. Edge thickness. Ini negatif. 2. Oke. Kita not activein dulu. Ava channelnya. Bedanya. Dimana. Di negatif 2 aja. Udah pas. Dan edge feather. Oke. Ini biar tau. Ini ya. Kasar atau enggak. Kita nolin aja edge feather ya. Biar lebih. Mulus. Biar lebih plong. Cuman kalau ini. Kelihatan ada potongan ya. Jadi kita. Ini aja deh. 2. Atau naikin. Jadi. 3. 3. 3. Ini saya mau hilangin ininya sih. Cutting at. Ininya. 5. Oke. Mulai 10. Oke. Ini udah lebih rapi. Kita tambahin lagi. 15. Lebih rapi enggak. Nah. Lebih rapi ya guys. Tapi disininya jadi kurang bagus. Udah lah. Kita normalin lagi aja. Ini Ava channel. Oke. Udah rapi. Kayaknya lebih. Cepet di filmora ya. Ya. Cuman atur offsetnya aja. Tadi udah langsung. Boom. Jadi. Nah. Sekarang kita lihat hasilnya di. Filmora. Kita not activein. Eh. Kita aktifkan kembali. Background. Boom. Oke. Lumayan. Bagus. Di sini. Kita scale-nya naikin dulu. Coba lihat. Oke. Cukup oke. Ini volumenya kita matiin dulu. Kita. Coba geser-geser. Api ya guys. Ini kita coba full screen ya. Full screen. Nah. Ini sini. Ini lebih rapi. Ya. Oke. Hasilnya sama dengan yang di Premiere Pro. Cuman. Ya. Selera orang berbeda-beda. Orang lebih suka yang mana. Oke. Ada yang lebih suka Premiere Pro. Atau ada bisa lebih. Dynamics. Lebih banyak pilihannya. Tapi ada mungkin yang lebih suka filmora. Lebih cepat. Ya. Itu terserah kalian editnya mau pakai apa. Jadi. Itulah. Software kedua yang tadi. Filmora. Wondershare Filmora. Dan. Itulah. Caranya. Ngedit. Green screen. Ngedit video green screen. Atau menghilangkan green screen. Di dua software. Yaitu yang pertama. Adobe Premiere Pro 2021. Dan yang kedua adalah. Wondershare Filmora. Di. Oh iya. Untuk versi filmora yang saya pakai ini. Ini filmora 10. Atau filmora X. Jadi. Mungkin. Di versi. Beda versi ada perbedaan. Sedikit ya. Nggak tahu. Oke. Jadi. Jadi. Itulah. Sesi. Editing. Kebagian editing. Thank you guys. Udah nonton. Semoga. Tutorial. Ngedit green screen ini. Bisa bermanfaat. Buat kalian. Oke guys. Thank you banget. Udah nonton videonya. Sampai akhir. Kalian bisa tekan tombol like. Jika suka dengan video ini. Kalian juga bisa tekan tombol subscribe. Untuk mendukung channel ini. And. As always guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye bye bye.